Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafir mazidah Ya Rabbana lakalhamdu kama yang bagi lijalali wajhik Wali'azimi sultanik subhanaka La nuhsi thanaan alaika anta kama athnaita ala nafsik Walakalhamdu hatta tarda walakalhamdu idaradid Walakalhamdu ba'dar rita Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabak Nasiril haqi bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Hakka qadrihi wa mikedarihi al-adhim Walahawla walah quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'dun Faya ibadallahu sikum wa nafsibi taqwallah faqadu fazal muttaqun Para jamaah sekalian Dan juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat Dimanapun berada Rahimakumullah wa hafidhukum min kulli su'in wa makruhin fi dunya wal akhirah amin Semoga Allah Selalu menghujankan rahmatnya kepada kita semua Kepada keluarga kita, keturunan kita Dan kepada semua orang-orang yang ada kaitan dengan kita Dengan kaitan cinta, kaitan kasih sayang Dan juga semoga Allah menghujankan barakahnya kepada kita semua Semoga Allah memberikan hidayah Yang ini petunjuk kepada hati kita Kepada segala hal yang Allah rizai, yang Allah cintai Dan semoga Allah memberikan taufiq Yang ini kekuatan untuk bisa mengikuti hidayah tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Kita semuanya, dohir dan batin kita Dari segala kejelekan Dari segala musibah Dari segala fitnah Dari segala wabah Mobil khusus dari covid-19 Dan juga Dari Kerugian Dari kehinaan Terutama Semoga kita dijaga dari godaan syaitan Kejahatan syaitan Kejahatan bangsa jin Kejahatan bangsa manusia Kejahatan binatang Dan dari Kejelekan dan Kejahatan makhluk Baik yang nampak maupun yang goib Dan juga kita diselamatkan dari jelek-jeleknya Takdir Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita dari kejelekan hawa nafsu kita Dan kejelekan hawa nafsu siapapun Dan juga Allah semoga menyelamatkan hati kita Dari tipuan dunia Yang menipu Dan juga Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita Semoga Allah ta'ala Menggantikan segala dosa-dosa kita Dengan segala kebaikan daripadanya Semoga Allah Menerima Semua amal-amal kita Dan menerima taubat kita Dan semoga Allah menutupi Seluruh aim-aim kita Di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah Mengabulkan segala hajat-hajat kita Yang baik di sisi Allah Semoga Allah ta'ala Memanjangkan umur kita semua Dengan penuh rahmatnya Penuh barakahnya Penuh hidayah dan taufiknya Penuh ritanya Penuh ampunannya Penuh pertolongannya Penuh ni'matnya Penuh rizkinya Penuh kebahagiaan Daripadanya Dan juga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memenuhi jiwa kita Dengan cahaya iman Cahaya ilmu Dengan akhlak yang mulia Dan semoga Allah Mensucikan jiwa kita Dari segala sifat yang tercelah Dari semua etika-etika yang tercelah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga iman Islam kita Dan menaik-naikkan Martabatnya Sehingga Sampai kepada Kesempurnaan Iman dan Islam Sampai kepada Martabat Yahshan Sampai kepada Kesempurnaan Martabat Yahshan Dan Dikala kita Kembali dari Alam dunia yang Fana Menghadap Allah Semoga Sedang dalam Keadaan Posisi iman Islam Yahshan Kita Sempurna Diberikan Husnul Khatibah Yang paling tinggi Nilainya Derajatnya Di sisi Allah Dan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Kita Teman hidup Suami Istri Keturunan Yang semuanya Soleh-solehah Saudara Teman Tetangga Pemerintah Rakyat Majikan Bawahan Yang semuanya Soleh-solehah Terutama Keturunan kita Semoga Dipilih oleh Allah Menjadi Kurra ta'ayun Yang ini Kekasih-kekasih Allah Kekasih-kekasihnya Begin dan Nabi Besar Muhammad S.A.W Kekasih-kekasihnya Seluruh Para Kekasih Allah Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Mengumpulkan Kita Dengan Para Kekasihnya Baik Secara Dokhir Maupun Secara Gaib Secara Batiliya Di dunia Kekasih-kekasih Kekasih-kekasih Wa ta'ala Menerima Semua Amal Solehnya Seluruh Hamba Ambanya Yang Beramal Soleh Dan Juga Mengampuni Dari Segala Dosa-dosanya Menutupi Semua Aib-aib Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membalas Semua Para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Pada khususnya Dan Para Pejuang-pejuang Agama Islam Dimanapun Berada Kapanpun Berada Pada Umumnya Semoga Allah Dibalas Segala Para Pengorbanannya Perjuangannya Dengan Sebaik-baiknya Malasan Semoga Mereka Ditinggikan Derajatnya Di sisi Allah Semoga Semua Keturunannya Dipilih Oleh Allah Menjadi Hamba-hambanya Yang Soleh Soleh Asumul Wa ilah Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Assalamuala Al-Fatiha Wa ilah Arwahihim Al-Fatiha Dan Fatihah Kita Secara Khusus Untuk Keabadian Kemerdekaan Semoga Semua Bangsa Indonesia Oleh Allah Dimerdekakan Dan Diabadikan Kemerdekaannya Tuhirnya Dimerdekakan Baltiniahnya Dimerdekakan Dari Segala Bentuk Penjajahan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Negara Indonesia Ini Dari Tangan Tangan Para Penjajah Baik Yang Nampak Maupun Yang Tidak Semoga Allah Menyelamatkan Bangsa Dan Negara Ini Semoga Allah Menjadikan Bangsa Dan Negara Ini Sebagai Bangsa Negara Yang Allah Cintai Yang Allah Ridai Yang Allah Hujani Dengan Kasih Sayangnya Yang Allah Hujani Dengan Kemerkahannya Yang Allah Hujani Dengan Hidayahnya Dan Taufiknya Yang Allah Tinggikan Derajatnya Yang Allah Jadikan Sebagai Ahli Keselamatan Ahli Kebahagiaan Ahli Kemuliaan Dari Dunianya Sampai Akhiratnya Menjadi Negeri Dan Menjadi Bangsa Yang Indah Yang Baik Yang Subur Yang Mahmur Gemari Pahloh Jinawi Toto Tentrem Korto Raharjo Yang Aman Damai Harmonis Jauh Dari Segala Malam Betaka Segala Bencana Yang Telah Allah Timpakan Semoga Diganti Dengan Segenap Ngemat Dan Yang Sekarang Sedang Allah Timpakan Secepatnya Dicabut Oleh Allah Dan Diganti Dengan Segala Karunia Semoga Allah Cepat Mencabut COVID-19 Dan Segala Wabah Segala Fitnah Dari Indonesia Yang Kita Cintai Ini Dari Bangsa Yang Kita Cintai Semoga Allah Menanamkan Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Jiwa Dalam Hati Semua Bangsa Indonesia Kepada Sesamanya Kepada Sesama Makhluk Allah Semuanya Kepada Siapapun Dalam Hatinya Hadir Rasa Kasih Sayang Yang Mendalam Kepada Siapapun Cinta Allah Sifat Sifat Yang Buruk Hasul Dengki Wujud Takabur Dan Juga Niat Niat Dolim Niat Niat Merusak Niat Niat Menghinakan Niat Niat Mencelakakan Merugikan Siapapun Semoga Sifat Sifat Buruk Itu Dicabut Dari 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 Bangsa Indonesia Yang Kita Cintai Bahkan Dari Jiwa Semua Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Al-Fatiha Para jamaah Sekalian Dan Umat Islam Dimanapun Berada Sekarang Kita Berada Pada Tanggal 17 Agustus Tahun 2020 Pertempatan Dengan Hari Diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Mana Leluhur Kita Bangsa Indonesia Bersatu Padu Semuanya Bahu Membau Di dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Negara Indonesia Ini Dari Tangan Tangan Para Penjajah Yang Mana Menjajah Indonesia Ini Dulu Ada Portugis Namun Tidak Begitu Lama Ada Juga Belanda Belanda Ini Yang Paling Lama Menjajah Negara Indonesia Sampai Menurut Sebagian Hari Sejarah Nyaris 500 Tahun Bukan Hanya 350 Tahun Saja Menjajah Yang Awal Belanda Masuk Ke Indonesia Ini Yang Paling Lama Menjajah Bangsa Indonesia Sehingga Bangsa Indonesia Sengsara Tidak Bisa Maju Karena Dijajah Oleh Bangsa Belanda Saat Itu Tentunya Tidak Semua Bangsa Belanda Tapi Yang Dimaksud Bangsa Belanda Yang Punya Dosanya Bangsa Belanda Yang Tolibnya Yang Sekarang Kemungkinan Besar Sudah Pada Mati Mereka Sudah Pada Mati Belanda Ini Bukan Hanya Menjajah Indonesia Saja Jadi Negara Penjajah Itu Di Muka Bumi Yang Tolib Tolib Yang Merusak Di Muka Bumi Ini Di Antaranya Belanda Yang Besar Termasuk Inggris Besar 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 Lalu Di Zaman Dulu Kerajaan Romawi Ini Antara Kerajaan Kerajaan Atau Pemerintahan Pemerintahan Yang Tolib Yang Tolib Ini Pemerintahan Sangat Tolib Dan Portugis Lalu Juga Ada Jepang Jepang Ini Penjajah Yang Sangat Ganas Sekali Yang Sangat Biadab Sekali Saat Itu Berapa Juta Juta Jiwa Bangsa Indonesia Yang Dibunuh Nyaris Di Berbagai Wilayah Di Berbagai Tempat Di Indonesia Ini Tercium Darah Darah Bangsa Indonesia Nyaris Di Setiap Sungai Sungai Mengalir Darah Bangsa Indonesia Bagaimana Bangsa Indonesia Tidak Sengsara Bagaimana Bangsa Indonesia Tidak Kesulitan Dalam Segala Hal Bagaimana Bangsa Indonesia Tidak Hina Saat Itu Betul Ada Di Telah Para Penindas Para Pengbunuh Ini kan Udah Lebih Dari Teroris Udah Lebih Dari Teroris Para Penjajah Itu Lebih Dari Teroris Kalau Teroris Itu Paling 10 20 100 200 Or Teroris Yang Dibunuh oleh Teroris Berapa Orang Coba Itu Berapa Orang Dibunuh oleh Teroris Tapi Yang Dibunuh oleh Pemerintah Belanda Saat Itu Yang Dibunuh oleh Pemerintah Jepang Saat Itu Yang Dibunuh oleh Pemerintah Inggris Saat Itu Yang Dibunuh oleh Pemerintah 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 Saat Itu Jutaan Jutaan Orang Uruhan Juta Orang Dibunuh Itu Sudah Lebih Diadab Dari Teroris Sekarang Orang Memandangkan Teroris Umat Islam Ada Yang Ditudiin Teroris Gara 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 Membunuh Atau Meneror Berapa Orang Bukankah Pemerintah Belanda Dulu Membantai Jutaan Bangsa Indonesia Maka ini Tidak Lebih Dari Teroris Bukankah Pemerintah Jepang Dulu Membantai Jutaan Bangsa Indonesia Bukankah Itu Lebih Dari Teroris Kan Pahami Oleh Kita Kadang-kadang Bangsa Indonesia Terbius Sehingga Biusan Mereka Lupa Lalu Isunya Dialih Kadang-kadang Dengan Penganggian Isu ini Akhirnya Pemikirannya Malah Menjadi Dangkal Menjadi Terbalik Kan Ini Karena Gampang Dicuci Otak Gampang Dicuci Otak Jarang Padahal Kalau kita Merenung Saja Sejenak Merenung Sejarah Baca Sejarah Siapa Yang lebih Biadab Dari Teroris Dan Itu Terorisnya Bukan Masya Allah Orang-orang Biasa Dan terorisnya Itu bukan Rakyat Jelata Tapi Pembantai-pembantai Itu adalah Pemerintahannya Kira-kira Membahasakannya Dengan Bahasa Apa Kalau Satu Negara Pemerintahannya Dia Sebagai Pembantai Penjajah Bangsa lain Pembunuh Jutaan Bukan Juta Bangsa-bangsa lain Dan Mana Perikemanusiaannya Mana Mana Coba Perikemanusianya Mana Dibilang Ham-ham-ham-ham-ham Itu kan Coba Mana Rakus Kan Dengan Kekayaan Dunia Ingin Memiliki Kekayaan Bangsa-bangsa Lain Sehingga Berani Membantai Membunuh Bangsa-bangsa Tersebut Karena Ingin apa Ingin Kekayaannya Saya Ingin Kekayaan Bangsa Indonesia Karena Di Indonesia Kaya raya Saya Mau Ngambil Nekelnya Saya Ambil Minyaknya Saya Ambil Pasirnya Saya Ambil Emasnya Saya Ambil Besinya Saya Ambil Timahnya Saya Ambil Asfalnya Saya Ambil Peraknya Saya Ambil Perunggunya Saya Ambil Segalanya Allah 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 Di keruh Siapa yang paling banyak Mengkeruh Belanda 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 itu Tidak akan berkah Inggris Jepang Belanda Semua negara-negara Yang mereka Membantai Dan mengeruh Kekayaan Orang lain Ingat Tanpa melihat Halal dan haram Tidak akan berkah Akan berkah Pada hari kiamat Akan dibalas Oleh Allah Jalla Jalla Wahidah Bangsa Indonesia Boleh bilang bahwa Kekayaan Belanda Saat ini Jepang Saat ini Ingat Disana Banyak Kekayaan Bangsa Indonesia Hak-hak Milik Bangsa Indonesia Coba Bayangkan Kalau 350 Tahun Saja Mengeruh Kekayaan Mas-mas Yang sudah Diambil Mereka Menjadi Negara Maju Maju Dari Harta Yang haram Maju Dengan Menyembelih Manusia Mencincang Manusia Membakar Hidup-hidup Dan sebagainya Faham ya oleh kita Andai kata Bangsa Indonesia Bukan bangsa Yang beradab Mulia Bukan Bangsa Yang berakhlak Terpuji Bukan Bangsa Yang Begitu Sifat Kesabarannya Hebat Hebat Pasti Akan Dibalas Dan Bangsa Indonesia Mampu Untuk Membalas Namun Bangsa Indonesia Tidak Melakukan Itu Saking Apa Saking Berakhlak Kemulianya Bangsa Indonesia Tidak Dendam Kenapa Saking Punya Sifat Yang Sangat Terpuji Saking Penyabar Penyabar Padahal Kalau Mau Ambil Lagi Semua Kekayaan Bangsa Indonesia Yang Ada Di Jepang Yang Ada Di Belanda Itu Hak Bangsa Indonesia Bisa Bisa Kalau Mau Dimasalahkan Kemeja Hijau Bisa 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 Saja Kalau Diambil Paksa Mana Saja Apa Saja Kan Walaupun Ditahan Halal Halal Kenapa Itu Milik Bangsa Indonesia Kok Seseorang Mencuri Motor Kita Nilainya 25 Juta Boleh Kita Mengambil Lagi Boleh Boleh Mengambil Memak Paksa Boleh Lagi Pakai Dia Lalu Kita Ambil Tanpa Izin Boleh Boleh Dia Jual Kita Ambil Motor Dia Seharga Itu Boleh 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 Di dalam Agama Boleh Bahkan Menurut Hukum Negara Sekalipun Boleh Boleh Subhanallah Betapa Betapa Mulianya Bangsa Indonesia Boleh Tidak Habis Fikir Kenapa Bangsa Indonesia Sampai Saat Ini Begitu Majunya Malah Bangsa Indonesia Seolah Seolah Sama Sekali Tidak Pernah Mengingat Tidak Pernah Mengenal Bahwa Belanda Pernah Jahat Yang Luar Biasa Bahwa Jepang Pernah Jahat Yang Luar Biasa Leluhurnya Dibunuh Dicincang Dibakar Hidup Hidup Ingatkah Bangsa Indonesia Seolah Bangsa Indonesia Tidak Pernah Ingat Sedikit Ini Adalah Akhlak Yang Paling Mulia Bagaimana Hati Kita Bisa Melupakan Kejelekan Siapapun Yang Pernah Berbuat Kejelekan Kepada Kita Itu Akhlak Yang Paling Mulia Nanti Allah Yang Akan Mengadili Pada Hari Kiamat Nanti Allah Yang Akan Mengadili Allah Akan Mengadili Siapa Yang Dibunuh Apa Alasan Dibunuh Allah Akan Mengadili Walaupun Bangsa Indonesia Sabar Bangsa Indonesia Melupakan Itu Semua Tapi Tetap Allah Akan Mengadili Dan Kemuliaan Tetap Ada Di Bangsa Yang Didolimi Di Bangsa Yang Lalu Sabar Ketika Diholimi Di Bangsa Yang Melupakan Kedolipan Siapapun Yang Mendoliminya Maka Buya bisa Berkata Bahwa Bangsa Indonesia Bangsa Yang Sangat Mulia Sekali Yang Punya Akhlak Yang Terpuji Sekali Baik Muslim Maupun Non Muslim Apa Buktinya Buktinya Ratusan Tahun Kekayaan Indonesia Diambil Ke negaranya Buktinya Orang Tuanya Kakek Nenek Lelukurnya Dibantai Dibunuh Dibakar Dicincang Malah Tidak Ada Dendam Malah Seolah Tidak Seolah Tidak Pernah Tidak Pernah Tahu Saya Tidak Pernah Tahu Subhanallah Subhanallah Begitu Laku Begitu Mulia Begitu Mulia Laganya Ketika Ada Yang Berbicara Tentang Teroris 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 Dan Buya Suka Kadang Nyeleneh Teroris Yang disebut Teroris Sekarang Tidak Ada Artinya Dibanding Dengan Pemerintah Belanda Dulu Dibanding Dengan Pemerintah Jepang Dulu Pemerintah Inggris Dulu Pemerintah Portugis Dulu Pemerintah Pemerintah Yang menjajah Yang menjajahnya Pemerintahan Bayangkan Bukan Perorangan Subhanallah Ini apakah Lebih Rendah Dari Teroris Atau Sama Atau Lebih Tinggi Lebih Tinggi Coba Kira-kira Bahasanya Apa Namanya Apa Yang Bantes Yang Sekarang Seolah Biadab Seolah Ini Orang Pembunuh Pembung Itu kan Orang Banyak Yang Mati Sekian Orang Sekian Puluh Yang Mati Puluh Ini Pemerintah Belanda Membunuh Jutaan Puluhan Juta Mengambil Harta-harta Kekayaan Bangsa Indonesia Kira-kira Segimana Kalau Mau Dibangunkan Negara Lagi Dari Kekayaan Indonesia Udah Jadi Berapa Negara Kekayaan Bangsa Indonesia Allah Allah Maka Betapa Hebatnya Jasa Para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Di saat Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia Ratusan Tahun Dihinakan Ratusan Tahun Diinjek Ratusan Tahun Dijadikan Babu Ratusan Tahun Masya Allah Kehormatan Wanita Wanitanya Perawan Perawannya Dirampas Dirusah Ini Ratusan Tahun Kira-kira Ratusan Tahun Berapa Periode Coba Bukan Dari Kakek Bukan Bukan Dari Uyut Bukan Bau Jangawareng Udek-udek Kait Siur Sana 350 Tahun Kebawah Bihangkan Anaknya Cucunya Buyutnya Bawanya Terus Apa Istilah Orang Sunda Sudah Bau Udek-udek Kait Siur Tuh Masya Allah Ratusan Tahun Ratusan Tahun Hatusan Tahun Allah 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 Ini Kalau Di Dengan Hukum Agama Ini kalau dihakimi Dengan undang-undang Syariat Islam Ini kan harus dibalak bayar Yang bunuh harus dibunuh lagi Atau kalau yang bunuhnya Tidak ada harus diganti Oleh keturunannya Diat itu apa Tetebusnya Yang seberat-beratnya Coba bangsa Indonesia Sekian puluh juta yang pernah dibantai Oleh pemerintah Belanda Ayo bayar diatnya Habis itu negara Belanda Tidak akan ada negara Belanda Negara Belanda akan menjadi Negara Indonesia Karena untuk menebus Membayar setiap jiwa Bangsa Indonesia yang pernah dibunuh Tanpa nusah Ini menurut undang-undang Hukum pidana Yang berlaku Berlaku Bayangkan oleh kita Lalu datanglah para pahlawan-pahlawan Yang mereka Melihat keadaan bangsa ini Sangat sedih melihat Ternyuh hatinya Tergerak Semangat Juangnya Melihat sudah banyak Lalu Orang-orangnya yang dicincang Yang dibunuh Dibakar Diambil kehormatannya Diambil tanahnya Diambil harta bendanya Bangkit Para pahlawan-pahlawan Keberikan Republik Indonesia Muslimnya Non-muslimnya Bangkit Bersatu badu semua Dari Sabang sampai Moroque Allah Lalu mereka berjuang Dengan resiko apa? Resiko mati Mereka tidak sentar Dengan kematian Bahkan orang-orang Yang beriman Orang-orang muslim Umat islam Bangsa Indonesia Saat itu Yang jumlahnya Pejuangnya Terbanyak Saat itu Yang dipimpin oleh Para ulama Ulama Allah Saat itu Dibimpin oleh Para wali-wali Allah Saat itu Mereka melihat Kematian Kematian dirinya Adalah merupakan Pertemuan yang indah Dengan lelukur-lelukurnya Yang sudah dibunuh Yang sudah dibantai Mereka melihat Pahala yang begitu besar Yang Allah janjikan Jika Hidupnya Bisa digadaikan Untuk apa? Untuk menyelamatkan Ratusan juta Bangsa Indonesia Yang dihinakan Dan yang ditindas Untuk menyelamatkan Harta Bangsa Indonesia Tidak peduli Ini bangsa Indonesia Muslim Atau non-muslim Karena berbuat ihsan Berbuat kebaikan Membela Non-muslim sekalipun Dari segala kecelakaan Tetap Pendapatan Pahala yang besar Di sisi Allah Umat Islam punya Keyakinan Man mata Duna Mahlihi Fahuwa syahid Bukan hanya Membela dirinya saja Kalau mati Bisa syahid Tapi membela Hartanya Membela tanahnya Kampung alamannya Mati Syahid Kesyahidan Adalah sesuatu Yang diharapkan Oleh para pahlawan Pahlawan Muslim Saat itu Bagaimana mungkin Takut mati Apalagi Cuma Berpindah Dari satu Kota ke kota Satu kampung Ke kampung Satu gunung Ke gunung Satu provinsi Ke provinsi Itu sedang Berpisah Dengan orang tua Berpisah Dengan saudara Entah dimana Itu gak jadi masalah Dan Mati saja Sudah tidak takut Bahkan kematian Sesuatu yang dirindukan Ketika mati Di jalan Allah Karena memperjuangkan Hak-hak Umat Islam Kehormatan umat Islam Agamanya Muslim Ingat Hartanya Muslim Jiwa raganya Muslim Akalnya Muslim Keluarganya Muslim Itu wajib Diperjuangkan Memperjuangkannya Ibadah Yang sangat tinggi Derajatnya Di sisi Allah Ketika mati Dalam perjuangan itu Jelas Mati syahid Dan yang dibela Oleh umat Islam Oleh para ulama Bukan jiwa ragam Muslim saja Siapapun Bangsa Indonesia Non muslim Sekutu Berjanji Bersatu Semuanya Bersatu Semuanya Kita Kita sama Saling Menyelamatkan Satu sama lain Karena Menyelamatkan Siapapun Jangankan manusia Menyelamatkan Anjin Sekalipun Dari kecelakaannya Dapat Derajat yang tinggi Di sisi Allah Dapat Pahala yang besar Dari Allah Pemikiran Semua Bersatu Sama Saat itu Masya Allah Bangkit Dari berbagai Provinsi Turun Dari gunungnya Dari Semua Wilayah Allah Lahirlah Persatuan Indonesia Lahirlah Persatuan Indonesia Dan Persatuan Indonesia Tidak Dimiliki Oleh Banyak Bangsa Bangsa Di Negara Manapun Di Buka Bumi Yang Dijadikan Undang Undang Negara Persatuan Indonesia Kita Bersyukur Kita Ada Di Negeri Yang Mana Luluh Leluhur Kita Sampai Sampai Masya Allah Bertekan Semuanya Bersatu Semuanya Apa Persatuan Indonesia Oh Persaudaraan Yang Sangat Erat Dihilangkan Ras Dihilangkan Suku Dihilangkan Perbedaan Bahasa Hilang Semuanya Menjadi Satu Tubuh Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Bahasa Menjadi Satu Bahasa Indonesia Urusan Agama Lakum Dinukum Waliyadid Urusan Saling Menyelamatkan Dikedepankan Urusan Saling Membela Masya Allah Saling Menyayangi Menghormati Dikedepankan Akhlak Sesama Bangsa Begitu Muliasan Sehingga Lahirlah Kekuatan Yang Dahsyat Sehingga Kekuatan Belanda Kekuatan Siapapun Tidak Mampu Mengalahkan Bangsa Indonesia Karena Kebersatuannya Itu Makanya Negara Negara Lain Yang Masih Punya Sifat Jahat Ingin Menghancurkan Bangsa Indonesia Mereka Berusaha Dengan Cara Yang Siasat Yang Sangat Lembut Sekali Bagaimana Bangsa Indonesia Ini Supaya Hilang Kebersamaannya Hilang Rasa Persaudaraannya Hilang Persatuannya Mulai Masukku Pemikiran Pemikiran Adu Domba Kiai Dengan Kiai Mereka Bikin Kiai Kiaian Bikin Ustad Ustadan Kayak Jaman Belanda Kita Tahu Siapa Van der Plas Senuk Mereka Hafal Kur'an Bikin Kiai Kiaian Bikin Ustad Ustadan Bikin Mubalik Mubalikan Da'i Da'ian Yang Sengaja Mengutarakan Pemikiran Pemikiran Yang Ngawur Sekarang Juga Terjadi Di Indonesia Sekolah Dia itu Muslim Seolah Muslim Pakai Kopea Kadang Pakai Sorban Kadang Pakai Jubah Kadang Bawa Tasbeh Kadang Bawa Kadang Kadang Raden Yang Sengaja Ingin Memperkeruh Ingin Suasana Ingin Mengacau Balau Kan Ingin Ngutus Tali Silaturahmi Tali Okhuwah Ingin Direbohkan Oleh orang-orang Seperti Ini Sehingga Kiai Dan Kiai Jadi Bertengkang Sehingga Ulama dengan Masya Allah pemerintah Menjadi bertengkar Di dalam tubuh pemerintahan Diadu dombakan Allah 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 Lalu Habib Dengan yang bukan Habib Dengan ulama Diadu dombakan Habib dengan pemerintah Diadu dombakan Dimasukkan pemikiran-pemikiran Seolah ini pemikiran benar Padahal buahnya Menghancurkan kesatuan dan persatuan Tujuannya hanya satu Kesatuan-persatuan Indonesia Yang dibangsa Indonesia Harus hancur Jangan bersatu lagi Kalau sudah tidak bersatu Sudah berpecah belah Sudah berkebing-kebing Gampang nanti dikuasainya Tidak terasa Provinsi satu melayang Tidak terasa Dikuasainya oleh orang lain Allah 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 Bahkan kalau kurang kuat Negara kita ini Bisa-bisa Banyak provinsi yang dicoboh Sudah banyak sekarang Daerah-daerah yang dijual Ke orang asing Bukan milik bangsa Indonesia lagi Allah Terahmi oleh kita Maka Al-Fakir ya Allah Mengingat Bagaimana cara iblis Cara syaitan Melemahkan Umat Islam Di muka bumi ini Melemahkan semua muslimin-muslimat Kekuatan umat Islam Di muka bumi ini Lihat Di dalam hadis Suha'i Bahwa Setan iblis ini Mereka Patah Harapannya Kalau menghancurkan umat Islam Orang-orang yang beriman Dengan cara Hatinya digoda Agar musyrik Patah Harapannya Putus Harapannya Dan Putus Karena itu suatu hal yang sangat sulit sekali Tapi dengan apa Menghancurkan Umat Islam ini Adalah Bitahris Bainahum Dengan Menyulut Permusuhan Di antara Umat Islam Menyulut Permusuhan Ingat Di antara Umat Islam Maka Rasulullah S.A.W. Membisyaratkan Dalam hadis lain Bahwa Kehancurannya umat Islam itu Oleh Saudaranya umat Islam Maka kita Harus selalu Muhasabah Introspeksi diri Ketika Dalam otak kita Dalam hati kita Ada pemikiran-pemikiran Yang buah pemikiran ini Akan menghancurkan Persaudaraan Hindari oleh kita Ucapan-ucapan Dan perbuatan Etika Yang mana Dengan ucapan Dengan perbuatan Dengan etika tersebut Buahnya Akan Putus Silaturahmi Akan berpecah Melah Persaudaraan Berkeping-keping Ingat Jangan Mari kita Introspeksi Masing-masing Karena ini adalah Upaya setan Upaya setan Allah 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 Betapa agungnya Para pahlawan Betapa hebatnya Jasa-jasa mereka Yang mana kita Di zaman kita ini Mengurus Bangsa ini Mengurus Kekayaan Indonesia ini Masya Allah Masya Allah Kita Tidak Tidak bisa Kita Meniru Akhlak Para pahlawan Dulu Para pahlawan Dulu Siap mati Demi Keselamatan Semua Bangsa Indonesia Muslim Non-muslimnya Siap mati Tidak Tidak sedikit Sekarang Rakusnya Terhadap Kekayaan Rakusnya Terhadap Jabatan Sehingga Relak Mematikan Saudaranya Sendiri Sehingga Relak Membunuh Saudaranya Sendiri Sehingga Relak Memiskimkan Saudaranya Sendiri Bangsa Indonesia Berapa banyak Bangsa Indonesia Sekarang yang Kesusahan Di negara Yang Kaya Raya Tapi Melihat Menoleh Ke kanan Ke Kiri Ke depan Ke belakang Mereka Orang-orang Asing Kaya Raya Di sekilirnya Sementara Mereka Bangsa Indonesia Sendiri Mereka Tidak Punya Rumah Mereka Hilang Kesejahteraannya Masya Allah Inang Lapangan Kerja Tidak Punya Pengetahuan Yang Luas Tidak Punya Kehormatan Tidak Punya Mertabat Allah Allah Mereka Setiap Agustus Seyogianya Kita Bangsa Indonesia Mengingat Ini Setiap Agustus Seyogianya Minimal Ini Bagi Umat Islam Secara Khusus Mengingat Ini Mengingat Para Pahlawan Kita Mengingat Bagaimana Jasa Mereka Bagaimana Sepak Terjang Mereka Bagaimana Renang Mereka Di Lautan Darah Bagaimana Pengorbanan Pengorbanan Mereka Rasa Takut Mereka Siang Dan Malam Kesedihan Mereka Ketika Dicincang Keluarganya Ketika Dibunuh Keluarganya Ketika Dirampas Hartanya Bayangkan Oke Bangsa Indonesia Di setiap Agustus Jangan Malah Kita Ini Menghura Apa Membikin Hurah Hurah Memenuhi Hawa Naksu Kita Hanya Untuk Bersenang Senang Kita Saja Di Atas Gelimangnya Darah Darah Leluhur Kita Kita Joget Di Atas Daging Daging Yang Teriris Yang Berserahkan Dimana Mana Malah Kita Joget Lalu Kita Mabuk Mabukan Setiap Agustusan Kita Hanya Ingin Bersenang Senang Kita Sendiri Tidak Ingat Leluhur Kita Tidak Ingat Perjuangan Mereka Allah Tidak Tidak Ingin Berbuat Kebaikan Kepada Mereka Agar Mereka Senang Di Alam Kuburnya Minimal Satu Tahun Sekali Saja Di Bulan Agustus Atau Tanggal 17 Agustus Dengan Membacakan Tahlil Membacakan Ayat Quran Membacakan Tasbih Tahmid Takbir Membacakan La ilaha Ilallah Bersodakah Atas Nama Para Pejuang Kemerdekan Republik Indonesia Dihadiahkan Ini Bagi Mereka Dihadiahkan Bagi Mereka Mereka Lulur-lulur Kita Andai Kata Mereka Bukan Nenek Moyang Kita Tapi Mereka Orang-orang Yang Berjasa Kepada Kita Hingga Kita Merasakan Neematnya Kemerdekaan Seperti Ini Hingga Kita Terkadang Lupa Daratan Bahwa Kekayaan Yang kita Miliki Adalah Hasil Masya Allah Jerih Payah Mereka Leluhur-leluhur Kita Dan Mereka Para Pahlawan Yang terdahulu Tami Oleh kita Semua Kenapa Kita Tidak Terpanggil Untuk Mengingat Mereka Untuk Meniru Langkah-langkah Mereka Untuk Meniru Akhlak Mereka Untuk Meniru Niat-niat Agung Mereka Kenapa Tidak Terenyuh Hati Kita Ini Kenapa Tidak Sadar Bangsa Ini Malah Ketika Gustusan Hanya Hura-hura Saja Hanya Hura-hura Saja Buya Tidak Melarang Siapapun Bangsa Indonesia Yang Berbahagia Bersyukur Tapi Ingat Bahwa Nekmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Wajib Kita Syukuri Nekmat Ini Tidak Seperti Kita Dapat Undian Tidak Seperti Kita Sehat Dari Sakit Tidak Seperti Kita Dapat Arisan Kita Tidak Seperti Kita Dapat Hadiah Tidak 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 Atau Karena Usaha Kita Maju Kita Syukur Kepada Allah Lalu Kita Senang Senang Nyanyi Nyanyi Silahkan Tapi ingat Ini Anugerah Yang Kita Terima Ini Dari Hasil Jerih Payah Leluhur Kita Jerih Payah Para Pahlawan Kita Yang Mereka Itu Menghasilkan Kemerdekaan Ini Siap Mati Mereka Dicincar Bukan Seperti Depan Arisan Bukan Lalu Kita Joget Joget Di Panggung Cuma Joget Joget Di Panggung Apakah Kalian Tidak Ingat Coba Nengok Nengok Saja Keatas Dikit Saja Nengok Keatas Berapa Ratus Ribu Berapa Juta Berapa Puluh Juta Yang Dicincang Yang Dibunuh Yang Dibong Yang Dibakar Hidup Hidup Yang Dikubur Hidup Hidup Berapa Puluh Juta Ketika Kita Joget Berapa Puluh Juta Kalau Kita Dapat Alisan Dapat Hadiah Naik Jabatan Naik Pangkat Oke Ini Nengat Yang Kita Terima Ini Agustus Agustusan Itu Apa Coba Kita Merenung Sejenak Saja Merenung Kita Ini Bangsa Yang Berakal Sehat Kita Ini Bangsa Yang Beradab Bangsa Yang Bertatak Rama Bangsa Yang Tahu Diri Kepada Kebaikan Siapapun Kenapa Tidak Digemakan Tahlilan Dimana Mana Kenapa Tidak Digemakan Acara Haul Akbar Kemangkatan Para Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia Baca Yassin Bersama Tahlil Bersama Dari Sabang Sampai Merauke Yang Non Muslim Dengan Caranya Masing-masing Secara Khusus Lebih Pantas Menangis Setiap Agustus Ketimbang Ketawa Terbahak-bahak Dan joget-jogedan Kerenikmat Yang Diterima Bukan Dengan Sebab Yang Tidak Ada Pengorbanan Nyawa Tidak Ada Pengorbanan Seperti Tidak Tidak Fahami Oleh Kita Semua Belum Lagi Bahwa Para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Dari Kalangan Umat Islam Dari Para Ulama Ulama Allah Para Wali Wali Allah Ada Plusnya Yang Diperjuangkan Bukan Sekedar Itu Tapi Yang Diperjuangkan Agar Bangsa Indonesia Ini Betul-betul Terbebas Dari Segala Bentuk Penjajahan Segala bentuk penjajahan Di antara bentuk penjajahan apa? Ada yang paling besar Daripada Belanda Apa? Setan Iblis Bagaimana manusia terbebas Merdeka dari penjajahan setan Iblis Ada lagi, ada lagi apa? Hawa napsunya sendiri Bagaimana manusia terbebas dari penjajahan hawa napsunya Apa lagi yang menjajah? Adalah tipuan-tipuan dunia Bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka Terbebas dari tipuan-tipuan dunia Sehingga dunia hanya ada di tangannya saja Tidak ada di hatinya Dunia yang diatur bukan dunia yang mengatur dirinya Dunia di bawah telapak kaki dienjak Bukan dunia yang dijadikan mahkota Di atas kepalanya Nah tidak Nah ini perjuangan Selebihnya Daripada para perjuang-perjuang yang lainnya Bahwa Perjuang-perjuang Republik Indonesia Dari kalangan umat Islam yang jumlahnya mayoritas Dari kalangan para ulama-ulama Para awliya-ulia Allah Ada plusnya memperjuangkan itu Sehingga Apa yang terjadi? Yang terjadi dari Sabang sampai Merauke Dengan hasil perjuangan dan pengorbanannya Para ulama, para awliya Saat itu Mereka dakwah kesana kemari siang dan malam Apa yang terjadi? Yang terjadi Indonesia berhasil menjadi negara yang umat Islamnya terbanyak di muka bumi Indonesia merupakan satu negara Masya Allah Yang mu'min-mu'minahnya Yang soleh-solehahnya Terbanyak di muka bumi Indonesia menjadi negara yang ulamanya Terbanyak di muka bumi Indonesia menjadi negara yang pesantren-pesantren Islamnya Madrasah-madrasah Islamnya Masjid-masjidnya Terbanyak di muka bumi Silahkan ungkap Melanconglah ke seluruh penjuru dunia Lihat semua data-data yang ada Mana yang terbanyak? Buya keliling kesana kemari Ternyata negara manapun Hanya Jauh persentasenya Dengan anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia Kita Wajib bersyukur kepada Allah Dan wajib bersyukur secara syariat Secara sebala, secara wasilah Kepada para ulama-ulama Allah Para awliya-awliya Allah Leluhur kita Maka kita ziarah kepada para wali Allah Bukan sekedar ziarah yang hidup kepada yang mati saja Bukan sekedar ziarah muslim kepada muslim saja Tapi ziarah murid kepada gurunya Ziarah Kita sebagai bangsa, rakyat Yang diselamatkan, dimerdekakan oleh mereka Merdeka segalanya Coba kita dapat Islam Apakah langsung wahyu dari Allah ke kita? Tidak Kita dapat cahaya iman Islam Apakah dari Rasul langsung ke kita? Tidak Lewat siapa? Lewat para ulama Dan para ulama-ulama Dari ulama-ulama Dan itu semua para pejuang Republik Indonesia Pejuang kemerdekaan secara total Ini yang disebut dengan kemerdekaan total Atau kemerdekaan yang universal Bukan lokal Bukan hanya negara saja Bukan hanya penjajahan menjajah Harta hak milik bangsa Indonesia saja Atau menyelamatkan jiwanya bangsa Indonesia Lah tidak Tapi diselamatkan rohnya Diselamatkan batinnya Diselamatkan hatinya Diselamatkan akalnya, fikirannya Dari segala bentuk penjajahan Tidak ada Satupun yang bisa menjajah Menguasai alam hatinya Alam fikirannya Setan tidak bisa menguasai Hawa nafsu tidak bisa menguasai Dunia yang begitu hebat Tidak bisa menguasai Sehingga ketika kembali kepada Allah Hatinya selamat Dari itu semua Artinya merdeka Ini yang dimaksud dengan Yang akan mendapatkan derajat yang tinggi Di sisi Allah Nanti di akhirat Yang akan mendapatkan surga Yang akan mendapatkan derajat yang tinggi Adalah Orang yang ketika menghadap Allah Tuhannya Dengan membawa hati yang salim Apa salim? Selamat dari apa? Dari segala bentuk penjajahan Ini makna salim Salim dari penjajahan syetan Salim dari penjajahan hawa nafsunya Salim dari timuan dunia Salim Orang berakhlak buruk Karena dia terjajah Orang yang niatnya buruk Karena dia terjajah Orang yang fikirannya buruk Karena dia terjajah Orang yang perbuatannya buruk Jahat Karena dia terjajah Kenapa Belanda ini menjajah? Karena Belanda lebih dulu dia terjajah oleh setannya Lebih dulu dia dijajah oleh hawa nafsunya Lebih dulu dia dijajah oleh dunia Sehingga mereka menjadi para penjajah-penjajah setelahnya Allah, Allah, Allah Namun di Indonesia Anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia Oh bangsa Indonesia diselamatkan dari segala bentuk penjajahan Negara dengan kekayaannya Direbut lagi oleh bangsa Indonesia Selamat? Selamat Bisa diselamatkan Bangsa Indonesia jiwa raganya bisa diselamatkan Hatinya Alam fikirannya bisa diselamatkan Akhirlah bangsa Indonesia yang muslim-muslimah terbesar di muka bumi Alhamdulillah Ini harus disyukuri Orang tua kita, leluhur kita Kalau Agus Yusan Ayo Mencid hayam Yang beli hayam Dan yang menyebeli domba Syukuran Bikin tumpang Syukuran Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya Tidak bisa diukur Dengan apapun Tidak bisa diukur dengan apapun Allah, Allah, Allah Fahami oleh kita Ini harus dicatat ini Pembahasan tentang Mana kemerdekaan Yang nyaris Bangsa Indonesia Tidak mengenal kepada mana kemerdekaan Nyaris bangsa Indonesia Yang masa kini pemuda pembeda Indonesia Tidak mengenal kepada Ah, ini kemerdekaan yang sesungguhnya Bagaimana perjuangan leluhurnya Bagaimana sikap kita setelah ini Siapa yang akan dijadikan Solitola dan oleh kita Di masa kita Kita itu punya banyak Solitola dan Di antara Solitola dan kita adalah Para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia Mereka lah Usuah-usuah kita Kuduah-kuduah kita Yang patut kita ikuti langkah-langkahnya Jangan sampai kita menjadi manusia yang rakus Akhirnya kita Semi Belanda yang dulu Semi Jepang yang dulu Dulu Datang Belanda Jepang ke sini Untuk merampas Hak orang lain Kita sekarang bangkit Merampas hak saudara kita sendiri Merampas hak Rakyat kita sendiri Sehingga banyak yang sengsara Banyak yang Kebingungan Banyak yang tidak makan Bayangkan Siapa yang merampasnya Yang merampasnya kita Kalau begitu kita dengan Belanda dulu Sama-sama Kita dengan Jepang dulu Sama-sama Hah Sama-sama Bayangkan Yang disebut para penjajah dulu Belanda Sekarang yang menjadi penjajah siapa Saya gitu Kalau begitu Kita lebih kejam Ketimbang Belanda dulu Kita lebih kejam Ketimbang Jepang dulu Kenapa? Belanda orang Jepang Menjajah bangsa lain Tapi kita Menjajah bangsa kita sendiri Kita rakus kekayaan Rakus kekayaan Sudah punya 100 juta Enggak merasa cukup Pengen punya 100 miliar Enggak punya Rasa cukup Pengen punya 100 triliun Dan sebagainya Pengen punya pulau Pengen punya itu Pengen punya ini Dan sebagainya Bangsa Indonesia Masih banyak yang Tidak punya tanah Masih banyak yang Masya Allah Belum bisa makan Ini kan lebih kejam lagi Nanti kalau Indonesia Sudah kacau Balau Baru minta tolong Kepada siapa? Minta tolong Kepada rakyat Datang kepada Para ulama Datang Datangi Para ulama Saya minta tolong Pagi hari Saya minta tolong Ini negara ini Mau hancur Ini negara Mau ada yang nyerang Dan sebagainya Padahal kalian yang merusak Padahal kalian mengeruh kekayaan Kalian melumpuk-numpuk kekayaan Untuk apa? Kenapa kalian tidak Ingin menjadi orang Yang bisa berbuat baik Kepada banyak manusia Kenapa kalian Dalam hidup yang Sangat singkat ini Tidak ingin Menjadi manusia Yang punya sejarah Bisa berbuat baik Kepada sesama kalian Bisa menyayangi Kepada sesama kalian Hidup kalian tidak lama Kalian punya ratusan triliun Tidak akan dibawa mati Tidak Tidak Coba Rubah tuh Pola pikirnya Lupa Jangan pola pikir Ingin menumpuk-numpuk Tapi pola pikir kita Ingin Menjadikan hidup kita Yang sejenak ini Bisa bermanfaat Bagi banyak manusia Bagi banyak Makhluk Allah Bukan cuma manusia Kesana membari Kesini memberi Kesana membantu Kesini membantu Kesana sayang Kesini sayang Lihat anak yatimnya Kita rawat Bagaimana Agar mereka Menjadi orang-orang yang Ya bisa setara Dengan yang lain Kesejahteraannya Mana yang miskin Mana yang fakir Daerah mana Cari oleh kita Kita bantu Bagaimana dia Supaya sekarang fakir Bulan depan Tahun depan Hilang kepakirannya Hilang kemiskinannya Sekarang dia terlihat hutang Tahun depan Dia bahkan bisa Meminjamkan Kepada yang lainnya Kenapa tidak punya Pikiran seperti itu Untuk apa kita Menumpuk-numpuk Karta Untuk apa Kita mati Untuk apa Kalau kita iman Kepada akhirat Betul-betul Iman kepada Akhirat Iman kepada Pahala dari Allah Atas amal soleh Siapapun yang beramal soleh Di waktu hidupnya Di alam dunia ini Kenapa tidak dijadikan Hidup yang sebentar ini Sebagai kesempatan Untuk beramal soleh Untuk berbuat baik Kepada siapapun Untuk menambur Kasih sayang Kepada siapapun Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Dan taufiknya Kepada kita semuanya Dan kepada bangsa Indonesia Hingga semuanya Menjadi bangsa Yang mendapatkan hidayah Dari Allah Kepada segala hal Yang Allah cintai Yang Allah muliakan Dan kita Mari bersama-sama Saat ini Kita berbuat ihsan Bertahlil bersama Untuk para pahlawan Kemernikaan Republik Indonesia Secara khusus Ya Semoga mereka Yang sudah meninggalkan kita Begitu besar jasanya Semua amal solehnya Diterima oleh Allah Dibalas dengan sebaik-baiknya Balasan Ditempatkan Di tempat yang sangat tinggi Yang sangat mulia Di sisi Allah Darah-darah mereka Tetesan darah mereka Semoga oleh Allah Menjadikan rajat yang sangat tinggi Di sisi Allah Dan semoga Keturunannya Disolehkan oleh Allah Semoga keturunannya Disolehkan oleh Allah Keturunannya Disolehkan oleh Allah Dijadikan mu'min-mu'minah Yang sejati Muslim-muslimah Yang sejati Yang soleh Dan soleh Semoga Semoga Semua keturunannya Dan kita semuanya Dikasih Hidayah dan taufik Bisa meniru Langkah-langkah mereka Bisa mengikuti Uswah hasanah mereka Sehingga Hidup kita bisa wangi Matipun wangi Seperti kewangian mereka Yang tidak pernah hilang Kewangianya Tercium Walaupun sudah ratusan tahun Walaupun tidak tahu Dimana dikuburkannya Tapi Wanginya Harumnya Semerbak terus Ilayah umil kiamah Mereka manusia-manusia Yang mulia Mereka manusia-manusia Yang wangi Kita harus Malu Oleh mereka Kita harus Ternyuh Kita harus sadar Kita harus Semangat Untuk bisa Meniru Langkah-langkah mereka Kita bersama-sama Ya Ternyuh Alahat dihniyahu Alahat dihniyahu Alahat dihniyahu Alahat dihniyahu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca Yasin bersama-sama bagi yang tidak hafal Yasin bisa mengikuti-mengikutinya, bagi yang tidak bisa mengikuti baca kulhu terus, bagi wanita yang lagi head baca sholawat yang hafal kita, terus simulak balik. Terima kasih. 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 Salimim, Makhfuzim, Mervu'im, Mubarakim, Ayyadim, Marzuki, An-Suri Allahumma usitha wa maqarana ila arwahi para pejuang kemerdekaan yang pemilik Indonesia Allahumma usitha wa sarahid collectible selamat menikmati 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 berdiri semangat selamat menikmati Indonesia 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 merdeka 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 hidup selamat menikmati merdeka 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 merdeka